Setelah beberapa kali menjalani persidangan online, untuk pertama kalinya persidangan kasus ujaran kebencian dan pencemaran nama baik dengan terdakwa IGD Ari Astina atau jering akan berlangsung secara offline atau tatap muka. Jajaran kepolisian Polda Bali dan Polresta Denpasar pun menggelar simulasi pengamanan jalannya sidang. Mulai dari pengamanan pengunjung hingga pengamanan terdakwa jering yang akan hadir di lokasi persidangan. 338 personil kepolisian akan disiagakan di dalam ruang persidangan hingga di depan pengadilan negeri Denpasar untuk mengantisipasi terjadinya aksi dari para simpatisan jering. Persiapan untuk rencana pengamanan sidang jering sudah kami buat dari Polda, Rokopolda sudah membuat dari penyakit pengamannya. Jadi hari ini kami melakukan akan geladi untuk persiapan besok dan secara umum sudah bisa kita persiapkan baik. Rencana ada 338 person yang dilibatkan dari Polda, dari Oresta, Gabung. Untuk di bawah pengadilan bagian-bagian mana saja Pak yang nanti jadi bagian dari pengamanan? Seluruh tempat yang kita amatkan. Ruang persidangan dari luar sampai di dalam. Itulah makanya untuk antikipasi aksi kita persiapkan rencana pengamanan ini termasuk untuk antikipasi aksi kalau ada aksi gunras dari penyakit masalah jering ini. Sementara itu untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, pengadilan negeri Denpasar hanya menyediakan ruang persidangan dengan kapasitas 20 orang penonton. Untuk persiapan besok, persidangan ya, persidangan perkara terdakwa jering, untuk persiapan seperti biasa saja, berjalan rutinitas saja. Tetapi untuk keamanan, ya, untuk keamanan kita sudah koordinasi dengan pihak keamanan, Polda dan Pores untuk menjaga agar persidangan berjalan tertib. Sedangkan untuk protokol kesehatan, kita ketahui bahwa pengadilan negeri Denpasar sejak wabah pandemi memang sudah melaksanakan protokol kesehatan, terutama yang 3M ya, mencuci tangan, menjaga jarak, mengenakan masker, kita laksanakan. Kita akan membatasi jumlah tamu atau pengunjung sidang ke pengadilan negeri Denpasar sesuai dengan tempat duduk dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, khusus untuk perkara atau tamu perkara terdakwa jering, ruang sidang hanya bisa menampung 20 orang. Sejak 10 September 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah menggelar 4 kali sidang dalam kasus yang menjerat posisi grup band Superman Is Dead ini. Pada sidang kelima yang akan berlangsung secara tatap buka, tetap akan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 sesuai aturan yang ditetapkan PN Denpasar.